Sekarang kita akan berikan kesempatan ya kepada guru kita Sebenarnya begini, saya dengan teman-teman sudah mengumpulkan beberapa bahan pertanyaan Jadi mungkin hari ini kita banyak dialognya Karena beliau ini ilmunya kebanyakan Kalau disampaikan semua, insya Allah sampai imsak belum selesai juga nih kebanyakan Jadi kita kasih tahdid, kita kasih pembatasan Sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti beliau akan jawab Memang pertanyaannya ini dari berbagai macam disiplin ilmu Karena beliau selain juga kuliahnya di fakultas syariah menguasai masalah ilmu fikih Profesornya juga dalam bidang ilmu usul fikih Tapi juga beliau ahli Quran Selain Hafiz ya, juga beliau ahli tafsir, ahli hadis juga Bahkan di IIKI dulu ibu saya, ibu saya ini muridnya beliau juga Ibu Unda Hajar Khadija Jumal ini, muridnya Pak Agil juga Itu malah ngajar nagom Tahu gak bu nagom apaan? Lagu-lagu ada Bayati, ada Nahawan, ada Jiharka, ada Ros Jadi ini emang gudangnya ilmu Maka kalau kita kasih mikrofon, gak kita batasin Ampe imsak, belum selesai juga nih Karena saking banyaknya Jadi Prof, mohon izin nih Ada beberapa pertanyaan Yang sudah saya kumpulkan dari teman-teman Pertama ini pertanyaan dari Ustadz Akil Ustadz Akil Haidar LCMA, sebentar lagi insya Allah Jadi begini pertanyaannya Mohon sampaikan kepada Prof Tentang silsilah guru-guru beliau Dalam belajar ilmu agama Misalnya kalau hadis itu kepada siapa Kalau Al-Quran itu gurunya siapa Kalau yang tadi kan saya bacakan itu kan pendidikan formal Ya, S1-nya di Jamiah Islamiyah Madinah S2-nya di Umul Kuro Mekah S3-nya Umul Kuro juga Tapi ilmu-ilmunya itu gak cuma didapat dari pendidikan formal Tapi pendidikan non-formal Talakki kepada para masyayah Kepada para guru-guru Baik di Nusantara maupun di Mancanegara Ini beliau juga punya banyak sanad Dan sanadnya itu banyak juga dibagikan kepada kita Termasuk saya dan teman-teman ini semua pada dapat sanad Nah, untuk yang pertama Untuk mengenal profil dari guru kita Kan banyak nih bu ya Hari ini Ustadz, penceramah gitu ya Kalau ditanya dulu ngajinya sama siapa Dia diam seribu bahasa Karena ngajinya sama Ustadz Google Ya, ngajinya sama Youtube Ya, ngajinya cuma sama grup sebelah Udah grup sebelah doang lagi gitu kan Gak ada gurunya Itu banyak yang kayak gitu Nah, sekarang kita belajar agama Itu kan harus ada sanadnya Jadi prof ini yang pertama nih Bisa gak diceritakan pada kita Bagaimana antum dulu Ceritanya belajar ketemu dengan para masyayah kelas dunia Kalau gak salah, kalau gak salah Beliau juga termasuk murid langsung dari Sheikh Yasin Al-Fadhani Yang ada waktu itu ada di Mektah Al-Mukarramah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan ibu-ibu Saya melanjutkan tadi itu Ceramahnya Ustazah Fatimah Mantan-mantan saya Dia juga Ustazah-Ustazah Iya, sebetulnya beliau itu malu Malu Seharusnya beliau yang lebih banyak bicara kan Karena Perempuannya lebih banyak disini kan Pertanyaan ini tadi Pujian mungkin terlalu ya Hebat sama saya Pertanyaan ini Mengugah saya ya Mengugah saya Saya dibesarkan memang dari keluarga agama Jadi dari kakek saya Ayah saya Kakek saya Itu namanya Agir Habib Agir bin Ahmad Bin Ali bin Abdul Rahman Bin Ali bin Abdul Rahman Bin Agir Al-Munawar Meninggalnya di Solo Ketika datang kesini Beliau tiga kakak beradik Agir Mohamad Ali Yang Kiai itu Agir ini Yang Ali Sama Mohamad Ini Tajir Sudagar Kakek saya juga Jadi Sudagar juga Tinggal dulu pertama kali turun dari Yaman Itu ke Palembang Kenapa ke Palembang? Di Palembang ada sekolah namanya Arobiyah School Arobiyah School ini Pada zaman Belanda Dianggap sebagai salah satu sekolah yang Istilahnya kelas satu lah Yang ngajar ulama-ulama besar Nah kakek saya ngajar disitu Kakek saya ini Dari Robat Tarim Yang diasuh oleh Habib Asyashiri Maka saya ketika kekiaman Saya tidak lupa itu Dua kali saya ke sana Saya Wakafkan lah Sesuatu Mengingat Ayah apa kakek saya dulu Dibesarkan disitu Jadi kalau lulus dari Robat Tarim Itu dikasih jubah Kasih jubah Kalau sudah dipakai jubah Berarti sudah jadi guru besar Nah kakek saya ini Mungkin saya nurun ya Multidisipliner Dia dikenal sebagai seorang Fakih Usuli Nahwi Lugawi Dan pernah diutus oleh gurunya Ngajar Nahu di Al-Azhar Di Mesir Nanti dikirim ke sana Ngajarin orang-orang di selama Al-Azhar Ngajarin orang Mesir ya Orang Mesir Orang Arab diajarin sama dia Bahasa Arab Bahasa Arab Setelah itu Pergilah dia ke Indonesia Banyak teman-temannya Yang sudah duluan ke Indonesia Tinggal pertamanya Di Palembang Ini diceritakan oleh Besannya sendiri Besannya jadi Kakek saya juga Dipesan sama Gurunya di Yemen Kepergian untuk dakwah Setiap bulan lapor Dan tidak boleh kawin Itu pesannya Tidak boleh kawin Tidak boleh kawin Kenapa itu berapa Iya Karena kalau sudah kawin Lupa dakwah Nanti Oh Kalau lihat terlanjur Lalu gimana Jadi tiap Tiap apa Laporan terus Laporan Akhirnya Yang namanya Orang itu Dimanapun Kalau ulama Itu biasanya Diiket dengan Perkawinan Supaya tidak pergi Kemana-mana Nah kakek saya ini Tercantol Dia dengan Ibu Fatimah juga Sebetulnya namanya Iya Fatimah Satu laki Ayah saya Satu perempuan Namanya Syifa Meninggal terlebih dahulu Melahirkan Yang Ali Karena dia bukan Ulama Langsung kawin aja Itu Iya Itulah yang melahirkan Habib Alwi Habib Hashim Karena Tajir Dia langsung Bikin Pabrik es Di kota Batu Raja Pertabat Batu Raja Yang adiknya Lagi Muhammad Tidak mau Kumpul sama-sama Lari dia Ke Semarang Ke Semarang Tapi Perdagangan Terus Kakek saya dulu Agen apa Agen Batik Agen Batik Jadi Kemana-mana Dikirim Sana-sini Tapi tetap Di Palembang Mendampingi Allah Yerham Yai Abdullah Azhari Seorang Ulama besar Palembang Ini ganti 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 Terus Pada Satu hari Ayah Ayah saya Kakek saya Pergi Dia ke Pekalongan Untuk Da'wah Tujuannya Da'wah Ya tujuannya Da'wah Orang Pekalongan Maunya Kakek saya Tinggal Di Pekalongan Dikawinkan Dikawinkan Dipaksalah Gitu Kan Tapi Tidak Punya Anak Terus Lari Ke Solo Karena Solo Ini Pusat Batik Kakek Saya Ini Agen Yang Akhirnya Wallah Alam Kemana Tidak Tau Kita Karena Ketika Kakek Saya Meninggal Ayah Saya Masih Berumur 13 Tahun Jadi Kurang Apa Kurang Tau Dan Tidak Bisa Melanjutkannya Itu Di Solo Kawin Dapat Orang Anak Perempuan Kawin Sama Jidah Aisyah Namanya Panggilannya Aisun Asagam Itulah Dibi Jidah Jidahnya Habib Syekh A'a Habib Syekh Yang Solawat Itu Berarti Masih ada Family Dekat Juga Iya Dekat Betul Bukan Family Tadi Saya Ke rumah Beliau Di ruang Tamu Ada Gambar Habib Syekh Ini Jangan Jangan Nge-fan Oh Gak Masih Keluarga Iya Jadi Cucu Dari Jidah Saya Itu Jidah Saya Meninggal Dikawin Jid Saya Meninggal Kakek Saya Meninggal Dikawin Oleh Habib Muhammad Asagaf Yang Melahirkan Anak Lagi Banyak Lagi Nah Kakek Saya Ketika Di Sulu Itu Sudah Dia Bentuk Di Palembang Di Sulu Dia Buat Majlis Taklim Yang Ngaji Itu Kiai Kiai Seh Seh Yang Ngaji Disinilah Dia Tunjukkan Karomahnya Jadi Kalau Mau Ngaji Dengan Dia Ngaji Ilmu Apa Saja Ilmu Agama Diajarin Sama Dia Bikin Kontra Kalau Sudah Belajar Tidak Boleh Pulang Kecuali Setelah Makan Bagus Cakep Juga Disini Bu Ya Gak Boleh Pulang Kecuali Udah Makan Makan Kue Makan Betul Iya Maka Di Rumah Itu Kakek Denek Saya Jedah Isun Itu Jadi Permaisurinya Bidadarinya Tidak Boleh Pegang Pisu Pun Tidak Boleh Tidak Boleh Masak Tukang Masak Ada Khusus Yang Membingungkan Beliau Sampai Dengan Saya Tanya Sampai Kakek Saya Meninggal Itu Di rumah Itu Tiap Hari Potong Kambing Tiga Ekor Dua Ekor Empat Ekor Dia Tidak Tau Kambing Itu Dari Mana Itu Karamah Dia Iya Pokoknya Ada Kambing Pokoknya Ada Kambing Setiap Hari Makan Besar Terus Semua Yang Datang Makan Tapi Kakek Saya Ini Orang Yang Keras Jadi Yang Tadi Model Belajar Sebelah Tadi Itu Baca Ayat Salah Baca Hadis Salah Itu Dia Tuguin Di Masjid Jami Di Sana Itu Dia Solatnya Di Depan Mimbar Itu Di Belakang Imam Jadi Kalau Dia Sudah Duduk Khotipnya Naik Ke Atas Itu Kakinya Sudah Gemeter Kalau Salah Baca Ayat Salah Baca Hadis Turun Dari Situ Langsung Ditempeling Kerasnya Untuk Kebaikan Jadi Kamu Belajar Lagi Jangan Ceramain Orang Kamu Jika Masih Salah Itu Walaupun Amplopnya Global Tidak Berani Juga Tidak Jadi Istilahnya Kakek Saya Itu Berbesanan Dengan Seorang Ulama Besar Juga Waliyun Min Awliya Illah Namanya Habib Alwi Bin Ahmad Bin Muhammad Bah Hussein Jadi Dinikahkan Dengan Anak Dari Kakek Saya Yang bernama Syifa Itu Melahirkan Berapa Orang Terus Meninggal Karena Melahirkan Jahidah Saya Ketika Sudah Mulai Remaja Karena Ayah Saya Orang Yang Cukup Keras Sama Seperti Disini Juga Pejuang Agama Ngajar Dimana Mana Buka Sekolah Sudah Sekolahnya Maju Direbut Orang Bangun Lagi Baru Sampai Sekarang Sekolahnya Masih Ada Namanya Tarbiyah Munawariah Itu Namanya Dulu Sirotul Jannah Saya Ikut Dulu Setiap Ayah Saya Ngajar Saya Ikut Dan Saya Sering Duduk Di Sebelahnya Jadi Kalau Pengajar Kelas Satu Kelas Dua Sehingga SD Itu Saya Tidak Melalui Proses Belajar Seperti Orang Biasa Saya Tidak Melalui Ibtidak Iyahnya Kalau SD Ini Ada Tidak Iyahnya Itu Saya Sekolah Resmi Itu Sudah Kelas Lima Sudah Kelas Lima Tidak Kelas Satu Dua Tiga Langsung Langsung Masuk Kelas Lima Saya Bukan Karena Sekolah Itu Milik Ayah Saya Bukan Ya Karena Kita Memang Mampu Untuk Itu Nah Dididik Untuk Menghapal Menghapal Itu Yang Tadi Sanat Sanat Itu Diajarin Oleh Kakek Saya Karena Ayah Saya Keras Kalau Salah Sedikit Rotannya Main Main Pukulan Juga Nakutin Terus Ya Akhirnya Saya Disuruh Ketempat Kakek Saya Kakek Saya Membentuk Saya Tidak Hanya Hapalan Tapi Dibentuk Juga Ibadah nya Diketika Diketika Usia Usia 10 Tahun 11 Tahun Saya Sudah Bersama Kakek Saya Dididik Menghapal Menghapal Dari yang Kecil Kecil Itu Kitab Kitab Itu ya Kitab Hapalannya Bulugul Marron Itu kan 400 hadis Prof Riyadus Solehin Karya Imam Nawawi Itu Banyak Itu Maka Saya Sekarang Ini Saya Ngajar Riyadus Solehin Di MRBG Di Masjid Bintaro Jaya Saya Ngajar Tidak Pernah Pakai Kitab Ada Ustaz Kapan Hapalnya Saya Ngapalnya Sudah Dari Kecil 55 Tahun Yang Lalu Saya Ngapalnya Tapi Masih Juga Masih Ingat Masih Masih Allah Nah Dibentuklah Malam-malam Saya Dididik Tahajud Karena Kakek Saya Ini Tahajud 200 Rakaat Setiap Malam Satu Malam 200 Rakaat Boleh Juga Kemper Kemper Saya Dididik Supaya Terbiasa Saja Jadi Kalau Sudah Dia Sudah Khusuk Saya Mulai Melonjurkan Kaki Terus Tidur Dia Ingat Lagi Nanti Dikasih Air Bangun Sana Solat Lagi Terus Saya Tidak Tahu Saya Baru Tahu Setelah Saya Sekolah Di Madinah Tahun 77 Bahwa Kakek Saya Ini Adalah Seorang Waliyun Min Awliya Allah Siapa Yang Mengungkapnya Yang Mengungkapnya Adalah Habib Abdul Qadir Bin Ahmad Bin Abdul Rahman As-Saggaf Yang Meninggal 10 April 20 Yang Lalu Dijedah Sebagai Seorang Kutub 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 Itu Bosnya Wali Sedunia Jadi Dulu Ketika Saya Di Padinah Saya Pulang Saya Sampaikan Saya Sampaikan Salam Salam Kakek Saya Saya Bilang Oh Iya Rupanya Sudah Bertemu Di Alam Arwah Itu Ada Komunikasi Ya Kita Tidak Ngerti Nah Ketika Tahun 77 Habib Abdul Kadir Ke Indonesia Ke Palembang Sampai Di Bandara Yang Ditanya Kakek Saya Dulu Orang Bingung Kakek Saya Ayah Saya Kapan Ketemunya Iya 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 Datang Pagi Sorenya Saya Datang Besok Paginya Saya Ke Rumah Habib Abdul Kadir Ini Di Rumah Seorang Ulama Juga Saya Sudah Subuh Saya Ke Rumah Kakek Saya Dulu Biasa Lapor Iya Sebagai Guru Sebagai Kakek Saya Lapor Dia bilang Nanti Tolong Kasih Tahu Sama Abdul Kadir Saya Akan Datang Oke Saya Sampaikan Saya Terus Pergi Sampai Ke Tempatnya Abdul Kadir Kata Abdul Kadir Tidak Saya Yang Datang Kesana Bukan Dia Yang Datang Kesini Bingung Semua Orang Bingung Semua Nah Kakek Saya Ini Tidak Mendengar Tuli Dari Umur 14 Tahun Allah Jadikan Dia Tidak Dengar Ya Mungkin Selamatkan Dia Dari Dengar Dengar Yang Macem Macem Akhirnya Dengan Kesibukan Itu Datang Habib Abdul Kadir Dia Tunggu Di Depan Pintu Habib Abdul Kadir Disini Disambut Dengan Seir Biasa Orang Arab Disitu Orang Mulai Bingung Disini Bicara Padahal Yang Disana Itu Tidak Dengar Gak Dengar Tapi Tahu Ya Disitulah Wilayahnya Kewalian Dikasih Tahu Sama Orang Orang Jaga Manusia Ini Jaga Inilah Yang Menjadi Tiangnya Kota Palembang Dijaga Sampai Meninggal Meninggalnya Tahun 87 86 22 Januari 86 86 Pasal Sulusanat Tari Iya Maka Saya Ketika Saya Sekolah Saya Tanya Sama Kakek Saya Apa Kudanya Hapalan 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 Sebanyak Ini Iya Dia bilang Nanti Kamu Tahu Saya Sempat Sekolah IIN Kemudian Saya Sekolah Ke Badinah Ternyata Yang Saya Pelajari Badinah Itu Semuanya Saya Sudah Hapal Duluan Itu Dia Alfiah Sudah Hapal Alfiah Dulu Itu Seribu Baid Lebih Tentang Nahu Sudah Sudah Mazhab Syafi'i Sudah Saya Kuasai Semua Terus Nahu Hadis Semua Sudah Sudah Kuasai Nah Saya Dipesan Sama Beliau Belajar Tidak Hanya Dari Bangku Sekolah Tapi Di sana Banyak Ulama Cari Ulama Ulama Itu Saya Ngaji Ngaji Sampai Saya Di Mekah Di Mekah Ketika Saya Sudah Berikah Dengan Ibu Tahun 80 Kita Menikah Ibu Rencananya Mau Sekolah Di Sana Akhirnya Allah Berikan Anak Tidak Jadi Sekolah 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 Ngurus Anak Saya Pulang Dapat Anak Empat Dapat Doktor Dapat Anak Empat Berarti Kelahiran Mekah Semua Tuh Prof Tambah Lagi Oh Alumni Iki Juga Satu Alma Mater Ikatan Alumni Berarti Jadi Jadi ketika Saya Sekolah Di sana Itu Saya Lihat Yang Ngajar Saya Ini Manusia Luar Biasa Kalau Saya Tidak Timba Ilmunya Rugi Saya Profesor Profesor Yang Luar Biasa Maka Maka Saya Pamit Sama Istri Saya Kalau Sudah Asar Saya Pergi Pergi Ke rumah Guru-guru Saya Itu Di Mekah Jadi Saya Ngaji Dari Asar Sampai Maghrib Kalau Dibolehkan Pulang Saya Langsung Pulang Tapi Kalau Tidak Sampai Isya Termasuk Di Tempatnya Syekh Yassin Syekh Yassin Syekh Muhammad Alewi Al-Maliki Dan Guru-guru Yang Lainnya Syekh Zakaria Bila Dan Lain-lainnya Nah Disitulah Saya Mendapatkan Ilmu Itu Jadi Keberkahan Ilmu Itu Karena Setiap Mereka Ngajarkan Sama Saya Satu Kitab Mereka Terus Sebutkan Arwi Katanya Hazal Kitab An Syekhi Sampai Kepada Penulis Kitab Itu Masya Allah Jadi Dia Kasihkan Ilmu Itu Semuanya Sering Saya Ceritakan Salah Seorang Guru Saya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Khazrawi Dengan Ibu Dekat Kalau Baju Dia Sobek Ibu Dia Yang Gait Ada Syekh Bahmud Saya Ngaji Koliubi Itu Tiga Bulan Baru Mukordimah Saja Koliubi Itu Tiga Bulan Mukordimah Saya Bilang Sama Syekh Kapan Kita Mulai Dia Bilang Kita Sudah Mulai Dari Dulu Tapi Ilmu Itu Luas Bagaikan Lautan Yang Tidak Bertepi Dia Bilang Besok Tidak Usah Datang Lagi Cukup Sampai Disini Dia Sebutkan Arwi Hazal Kitab An Syai Syai Seolah Dia Bilang Buka Kepalanya Saya Masukkan Semua Ilmu Saya Kepada Kamu Disitulah Apa Urhen Si Sanat Sanat Itu Kita Menjalin Hubungan Antara Kita Dengan Penulis Buku Itu Sehingga Kita Bula Punya Alakah Ruhi Hubungan Batin Disitulah Letak Keberkahan Dari Ilmu Penulis Itu Atau Yang Mengajarkannya Disamping Saya Merasakan Seorang Murid Memang Harus Membakti Kepada Guru Harus Hormat Sama Guru Saya Dulu Membuat Guru Saya Itu Seperti Orang Tua Saya 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 Khaldrawi Saya Mahmud Aduddaim Saya Ahmad Fahmi Abu Sunnah Itu Seperti Orang Tua Saya Kalau Pertemu Saya Cium Semuanya Apa Yang Bisa Saya Lakukan Sampai Untuk Mendapatkan Keberkahan Setiap Hari Saya Tunggu Di Depan Gerbang Universitas Itu Sebelum Saya Masuk Ke Perpustakaan Untuk Penelitian Saya Tunggu Dia Begitu Turun Dari Mobil Saya Yang Sambut Untuk Minta Berkah Kita Cium Tangannya Cium Kening Sampai Tasnya Saya Yang Bawakan Ditarik Sama Dia Jangan Kamu Doktor Bawakan Tasnya Saya Bidang Tidak Antar Sampai Ke Kantor Setiap Guru Besar Ada Ruangan Khusus Seperti Di Sini Juga Ada Ruangan Khusus Sampai Disitu Kita Tawarkan Lagi Syekh Mau Minum Apa Teh Kopi Padahal Sudah Ada Yang Ngurusin Hanya Muja Malah Saja Ya Muja Malah Saja Nah Mereka Mereka Ini Ketika Ngajar Saya Belajar Buku Buku Itu Tidak Pernah Lihat Teks Bukunya Di Luar Kepala Semua Hapal Ngaji Apa Hari Ini Ngaji Min Hajjul Usul Ila Ilmi Usul Bait Tawwi Bab Apa Dia Aqalal Muallifu Rahimah Allah Jadi Perpustakaan Berjalan Ya Ya Nah Yang Berharga Bagi Saya Ketika Saya Menawarkan Minuman Sudah Sudahlah Kamu Mau Kepustakaan Ya Mau Menelesaikan Disurbasi Ya Saya Pamit Saya Pamit Dipegang Dipegang Saya Pegangnya Didoakan Sama Dia Kepala Saya Dipegang Dia Dia Katakan Takut Bersih 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 Din Kamu Nanti Seperti Aku Nanti Maka Saya Merasakan Mungkin Mahasiswa Saya Tahu Saya Dari Sejak Saya Pulang Sampai Sekarang Kalau Ngajar Tidak Pernah Pegang Buku Tidak Pernah Pegang Buku Ilmu Itu Ngalir Pantuk Penuh Enggak Pegang Buku Pantuk Penuh Enggak Sempet Kita Catat Kita Portret Itu Keberkahan Dari Guru Tadi Itu Karena Kedekatan Kita Kemudian Tasal Suluh Sanat Itu Maka Sanat Saya Di Mekah Banyak Dan Sedang Dikumpulkan Oleh Salah Seorang Murid Saya Di Mana Di Riau Namanya Khalil Yang Menulis Tentang Abu Zakaria Al-Ansari Fatul Wahab Dari Mesir Dia Datanya Sudah Saya Kasih Semua Dan InsyaAllah Nanti Keluar Ini Mungkin Beberapa Waktu Nak Lama Lagi Diberi Judul Sama Dia Faidul Anwar Faidul Anwar Fi Asani Disyayf Aqil Bin Hussein Bin Aqil Al-Mudawwar Masya Ya Seginilah Buku Segini Segini Ada 32 Buku 32 Ijazah Saya Jadi Segini Di Sekitar 2 Ya 3 Kiladan Lah Gitu Tiga Tiga Kumpulan Jadi Saya Selalu Memberikan Motivasi Kita Boleh Mengajar Terutama Di Masjid Raya Itu Boleh Ngajar Tapi Harus Jelas Siapa Gurunya Karena Kalau Orang Belajar Tidak Ada Gurunya Itu Gurunya Itu Syaitan Ya Malam Yakullahu Syaitun Fasyaitan Syaitun Itu Yang Macam Macam Berpikir Itu Ya Yang Pikirannya Kadang-kadang Ngeres Gitu Ya Beda Dengan Yang Lain Gitu Itu Belajar Tanpa Guru Maka Gurunya Syaitan Ya Pikirannya Macam-macam Saya Ingatkan Pada Mahasiswa Mahasiswa Saya Jangan Menjadi Orang Yang Begitu Nanti Kita Takut Pada Satu Saat Ilmu Yang Kita Peroleh Itu Melaknat Diri Kita Sendiri Baik Itu Cukup Panjang Coba Ceritanya Bu Memang Kalau Diceritain Asik Bu Karena Pengalaman Belajar Beliau Luar Biasa Kemana Mana Gitu Ya Tengah Si Tengah Tengah